Hai Mami udah capek nih, kapan boleh selesai ini pasirnya Bentar Mami Teman-teman coba lagi sama Kaila dan Mami Nah teman-teman sebentar lagi gak canggih siwir Jadi kali ini Kaila dan Mami akan kembali untuk bikin kreasi Apa aja kaya? Ada kipas, barongsai, dan lampion Jadi totalnya ada 3 Yuk ikutin terus tapi sebelumnya Subscribe channel ini ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Iya dan juga bunyi loncengnya supaya selalu dapat video terbaru dari kita Oke? Kita perlu 2 buah kertas berwarna merah 4 kertas emas yang ukurannya sama dengan lebar kertas merah Lalu kita perlu Lem Benteng Benteng dan Selotik 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 Oh iya satu lagi kita juga perlu benang berwarna emas Yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah menempelkan kertas emasnya ke kertas merah Setelah kertas emasnya ditempelkan ke kertas merah Kita akan mulai melipat kertas merah menjadi bentuk kipas Agar bentuk kipasnya nanti rapi Kita akan melipat kertas merahnya menjadi 2 dulu Kemudian dari garis yang ada Kita akan lipat lagi menjadi 2 dan begitu seterusnya Sebelah lagi seninya Nah kalau udah nih Ini kan ada garisnya nih Kai Nah kita lipat ke arah garis yang pertama Lalu kita balik Kai Lalu kita balik Terus kita lipat Nah Balik lagi Nah Balik Oke balik lagi Baliknya kita harusnya begini Kai Nah Oke balik lagi Nah sekarang Kayla lipat lagi Sekali lagi Ya Dan sekali lagi Kalau sudah Kita tinggal lipat menjadi 2 seperti ini Kai Nah ini supaya nempel Ininya dikasih lem yuk Kipas yang sudah diberi lem Kemudian direkatkan Dan jadi deh satu kipas Kita bikin satu lagi yuk Mami punya kipas kayak Kayla Tapi kipas mami kok kurus ya Gimana kalau kita satuin Kayaknya bagus deh kalau disatuin yuk Lem gimana tadi sayang Yuk Kayla lemin dulu ya Kita satukan Nah Kipas kita jadi gendut deh Wow Bagus ya Kai Nah Nah kayaknya kurang sesuatu nih Gimana kalau kita kasih Benang emas Nanti kita pitain ya Benang emasnya ya Nah kita Iya Kayak gini Masa kayak gitu Malang melintang di depan Sebelum menempelkan selotip Pastikan kedua ujung benang rata Supaya nanti hasilnya cantik dan rapi Nah kalau sudah rata Bagian belakangnya ini kita selotip yuk Incredible Yeay tos Oke Nah benang emasnya kita kaliin juga Kayla masukin Karena belum terbiasa Kayla akhirnya nyerah guys Gak apa-apa ya Kai Nanti kita belajar bikin ikatan lagi ya Oke Lihat Kai lah Kipasnya cantik sekali Mami udah capek nih Kapan boleh selesai kipasinya Benar Mami Stop Udah selesai Kita harus bikin lagi yang kegemar Oh iya Kita kan belum bikin lampion Sama baronsai ya Iya Ayo kita bikin Oke dongi Mau baronsai atau lampion Lampion ya Oke lampion ya Tapi sebelumnya Tolong gampian dong Kipasin Mami Kaila mau gak ya Mami berasa kayak sapi Terima kasih sayang Yuk sekarang kita bikin lampion Nah teman-teman Untuk lampion Yang kita perlukan adalah Kertas berwarna Orange Warna Jadi Kayla punya warna apa aja Red Yellow Orange Orange Dan Green Green Core Rectangle Rectangle yes And inside the rectangle There's Circle Jadi ini sudah dibuat ya teman-teman Likarannya Nanti kita tinggal gulting aja ya Kay ya Nah disini kita juga sudah sediakan Ada benang emas Yang dikasih apa nih Kay Wow Lihat ada rumbay-rumbaynya Cantik sekali Lalu kita juga Kenapa? Geli Lalu kita disini juga Punya hiasan Yang nanti mau kita Tentel di lampionnya Yuk langsung aja Kita bikin lampionnya Ayo Ayo Pertama-tama Kita gunting Kertas warna-warni Sesuai pola lingkaran Yang sudah kita buat Nah Kay Ini empat lingkarannya Kan sudah selesai Sekarang kita lipat Jadi dua yuk Ella tolong lemin ya Oke First is the red Oh first is the red Oke Setelah merah Mau warna apa Kay Orange Orange Tempelkan kertas orange Pada kertas merah Lalu beri lem lagi Di permukaan kertas orange ya Lakukan hal yang sama Pada kertas kuning Dan juga kertas hijau ya Teman-teman Nah sebelum kita tutup Benangnya kita masukkan dulu Kay Baru kita tutup Yuk Ayla tutup Oke Nah Kay Lampion kita sudah jadi deh Cantik ya Kita hias yuk Kay Ayo Hiasan yang digunakan kali ini Berbentuk bunga Yang dicetak di atas kertas emas Selesai mencetak Bentuk bunga pada kertas emas Jangan buang sisa kertas emasnya ya Karena sisa kertasnya Bisa dipakai sebagai hiasan juga loh Dan gak kalah cantik Wah Hiasan bunganya masih sisa banyak Kita tempelin lagi aja yuk Nah sekarang Lampion kita sudah Jadi Cantik sekali Iya Teman-teman Lampion dan kertasnya sudah jadi Tapi kita butuh satu lagi Kita mau bikin satu lagi yaitu Barongsai Yuk ikutin terus Nah teman-teman untuk membuat barongsai Kita perlu gambar dragon Kemudian apa ini Kay Crayon Crayon Punya Kayla Punya Kayla Masa punya tetangga Lalu kita perlu Tape Tape Lalu Glue Glue Scissor 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 Chop 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 Chopstix Ya Nah Kita Yang mau mewarnai siapa Me Aiklah Wah ternyata Abel mau bantuin Kayla mewarnai guys Jadi yang mewarnai Abel sama Kayla aja ya Nah Mami bagiannya menggunting Menggunting gabar-barosa ini Harus hati-hati karena banyak ujungnya yang lancip-lancip Yang sabar ya teman-teman Kayla liat disini ada garis di tengahnya Nah ini tolong digunting ya Oke Nah sekarang kan kita punya Origami yang wanapeng yang suka Nah sekarang kita akan membuat kipas dari kertas origami sama seperti tadi Kay Kalau kipasnya sudah jadi kita akan potong jadi dua karena kita hanya butuh separohnya Nah kita mau nempelin badan dragon ke sebelah sini Satunya lagi Ditempelin di belakang sini Lalu kita balik Kay Sini satu Kayla yang di sebelah sini satu Ya lalu kita tempelkan Celote Nah kalau sudah jadi Ini Kay Lihat bisa kita mainin deh Halo Barong say Ini teman-teman kreasi kita Ya jadi ini dia hasilnya teman-teman Kita punya kipas Kita punya Dan kita punya Dragon Dragon Barong say Lo ngomong-ngomong kok ada Bel Ya jadi ini dia tiga kreasi kita untuk Chinese New Year hari ini Terima kasih teman-teman sudah nonton Tapi sebelum video ini selesai Kita punya persembahan loh buat teman-teman Sudah siap? Siap Kita punya persembahan loh Ya Sini yang hau ya Sini yang hau ya Juhat baca Sini yang hau Womong sanggau Womong sanggau Womong sanggau Sini yang hau Sini yang hau ya Sini yang hau ya Juhat baca Sini yang hau Womong sanggau Womong sanggau Juhat baca Sini yang hau Happy Chinese New Year semuanya Gongsi fa cai Sini yang hau ya Cacin Cacin Cacin